Nah, kelihatan kan semuanya guys? Tuh! Kelihatan kan perbedaannya? Halo guys, ketemu lagi di channel Nail Sila Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah karakter di Sakura School Simulator menjadi kecil sekecil-kecilnya dan bahkan juga bisa menjadi gede-segede raksasa Kita coba langsung aja ya guys Pertama kita pilih karakter Ini karakter biar seru Kita bikin Yang hero aja ya Kita bikin yang hero aja Yang cowoknya juga udah ini aja Lanjut ke back Kita akan mulai gamenya guys Langkah pertama kita cari dulu karakter lain untuk perbandingan Misalnya kita cari cewek Eh, kita cari cowok aja deh Kita cari di sekolahan Weh, Pak Weh, Pak Papa tunggu, Pak Weh, Papa tunggu, Pak Si Bapak Ini yang mana nih yang ikut nih Weh, Pak Ada yang ikut gak sih Weh, Pak Pak, Pak Waduh, Guru lesleb kayaknya nih Pak, ini saya udah pakai peju begini juga, Pak Aduh, Pak Tak gendong deh, Pak Yuk Tak gendong Kemana-mana Kita cari tempat yang lapang ya, guys Misalnya Di peternakan aja deh Kita ke peternakan aja ya, guys Kita Taruh disini aja deh Bapak tunggu disini sebentar ya, Pak Aku mau nyusul si Taiga dulu, Pak Kita ke rumahnya Taiga Homeboy Weh, Taiga Hah Ayo ikut Taiga Tak gendong ya Ke peternakan Kita boyong nih si Taiga nih Si Bapak tadi mana Oh, itu tuh Turun Taiga berat Turun Nah Udah gini, guys Ini Kenapa saya mengambil tiga karakter Ini adalah sebagai Untuk Perbandingan aja ya Nanti kita akan bikin Yang cewek ini menjadi kecil Si Taiga menjadi gede Dan Si Bapak ini Menjadi ukuran standar Karakter di Sakura School Nah, selanjutnya kita akan Merubah si perempuan Si perempuan yang ini dulu ya Kita masuk ke menu Kara Edit Masuk di Item Langsung ke Props Dan kita masuk ke Furniture Kita akan cari objek yang bisa kita pakai Contoh misalkan sofa aja guys Nah Kita Si cewek ini suruh duduk dulu deh Nah, suruh duduk Selanjutnya setelah duduk Kita akan balik lagi ke status Eh, ke Kara Edit Balik lagi ke yang tadi guys Item Purniture Disini ada sofa Blue Nih, disini nih Ini kita Eh, kecilkan skalanya guys Biar si Cewek ini jadi ikutan kecil Kita hitung ya Berapa kali ngeklik Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Misalkan kita enam kali Memperkecil Kalau kita mau membesarkan lagi Dibalikin lagi Berarti kita nanti Di up lagi Enam ketukan Setelah itu kita Close Nah, ini udah kecil guys Nah Udah kecil Ini bisa lebih kecil lagi ya Sebeda semut pun bisa guys Kalau terlalu kecil nanti takutnya gak kelihatan ya Untuk perbandingan ya Ini lebih kecil juga bisa Kita sekarang masuk ke taiga Si taiganya kita bikin gede guys Caranya sama Kita ke menu Kita ke kara edit Masuk item Prop Furniture Kita Ke sofa juga nih Tapi diawasin dulu nih takutnya Kalau gede itu harus Tempatnya yang Lapang juga nih guys Kita Tampilkan sofanya Suruh duduk lah tuh Si taiganya tuh Duduk taiga Suruh duduk Balik lagi ke Menu Yang tadi ya Kara edit Item Kita ke sofa Ke sofa blue yang kedua nih guys Nah, klik Nah, kalau tadi Si ceweknya dikecilin sofanya Di scale ini Kalau yang si taiga ini Kita besarin sofanya Eh, berapa kali Barusan ya lupa lagi Nggak dihitung Nah, nanti kita kira-kira aja ya guys Kalau udah Kita close Suruh berdirilah tuh si taiga Nah, udah kelihatan kan guys Nah, ini udah jadi raksasa nih Si taiga nih Wah, aku superhero Yang giant Gede banget nih guys Nah, kan bisa dibedain kan guys Ini kegedean nggak sih Tuh Dia sampai lihat ke atas Good morning katanya ke atas Ya Allah Ya Robi Tinggi banget dirimu Nah, ini perbandingannya guys Jelaskan ya Nah, terus bagaimana Kalau nanti kita mengecilkan lagi guys Kita mengecilkan lagi Gimana nih Kita atur kameranya ya guys Cara mengatur kamera Untuk dilihatkan Biar jauh itu Di cara edit Kamera efek Di bawahnya ada View angel Nah, biar kelihatan jauh nih Biar kelihatan semua nih guys Kita plus ya Kalau plus berarti menjauh Kalau View angelnya di min Berarti kita Mendekat Close Nah, kelihatan kan semuanya guys Wuuu Kelihatan kan Perbedaannya Yang normal itu Yang si bapak yang di tengah tuh Itu ukuran normal Yang si taiga itu Ukuran yang raksasa Yang ceweknya itu Ukuran yang Paling kecil Oke Terus gimana nih Kalau mau dibalikin lagi nih Ukurannya nih Oke Kita balik dulu ke yang cewek nih Kita balikin ya Kita balikin yang cewek Hei Nyai Cari kursi kamu tadi Mana Nyai Oh ini nih Kita suruh duduk lagi guys Si Nyai tadi suruh duduk Mana ya Tadi udah keluar Duduk Oke Kita tadi 6 ketukan ya guys Kita balik lagi ke Kara Edit Kita masuk ke Item Disini Tadi si cewek itu Tadi sofa blue yang pertama kan Yang ini kan Kita Besarkan lagi Skalanya Sebanyak 6 kali kan Tadi 1 2 3 4 5 6 Nah ini udah ukuran normal guys Ayo Berdiri kamu Nah ini udah ukuran normal guys Tuh kan Ini udah ukuran normalnya dia Kayak gitu tuh Nah si Tara juga Si apa Si Taiga ya Si Taiga juga kayak gitu guys Kalau mau dikecilin Kita suruh duduk lagi di sofa Dan Kita Kembalikan lagi skalanya Ke skala semula Nah gitu ya guys Cara mengecilkan Dan membesarkan objek Kalau kalian mau membuat cerita Bagaimana cara mengecilkan Dan membesarkan objek Begitu caranya guys Aku coba kecilin lagi nih guys Jadi kecil banget guys Ini setinggi sepatu juga Bisa nih guys Kita pakai jetpack deh Kita akan Mendekati Ukuran 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 babi Segede gini nih Tadi ada ayam Sebelah mana ya Lihat ayam gak Tadi sebelah mana ada ayam Oh itu tuh sebelah Ini ayam Ini ukuran ayam Ini ayam Eh ayam Ayam aku keliatan gak Ayam Wey ayam Wey ayam Bisa ngomong juga sama ayam Coba suruh ngikutin Eh Gak mau Dia Wey ayam Wey ayam Waduh aku gak keliatan Ya sekian ya Review nya Teman-teman Tutorial ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Dan juga subscribe Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih ya Wassalamualaikum Dadah 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 selamat menikmati